Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Oke, jadi di video kali ini, Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Kill Bill Volume 1 Film yang dirilis pada tahun 2003 ini mengisahkan tentang seorang wanita yang cukup barbar Dimana dia berniat membalaskan dendam atas perbuatan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya Setelah tersadar dari koma akibat kejadian sadis yang ia alami Dia pun langsung mempersiapkan diri memburu satu persatu musuhnya itu sampai ke sarang mereka Tapi eits, sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film Jadi langkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya So, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya Di awal film, kita ditunjukkan dengan sebuah kata-kata yang anjay Yaitu balas dendam adalah hidangan yang enak disajikan ketika dingin Setelah itu, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terluka parah dan terkapar di lantai Sebut saja wanita itu Kiddo Kemudian seorang pria datang Lalu menggelap darah di wajah Kiddo dengan kain bertulis Bill Dan, iya, Bill adalah nama pria itu Bill terus menggelap wajah Kiddo sambil terus mengancamnya Tak lama kemudian, Bill mengeluarkan sebuah pistol dan menodongkan Kiddo dengan pistol itu Kiddo pun berkata jika bayi yang sedang dikandungnya adalah anak dari Bill Namun tiba-tiba Bill menembak Kiddo begitu saja Sebenarnya, apa yang baru saja terjadi? Siapa Kiddo dan si Bill ini? Mari sama-sama kita tindak lanjut lebih dalam kisah ini Captor pertama Scene memperlihatkan pada saat Kiddo tiba di sebuah rumah dengan mengendarai mobilnya Atau lebih tepatnya di salah satu rumah di kawasan kota Pasadena, California, Amerika Serikat Dia pun lalu mendekati rumah berwarna hijau itu dan memencet Bill Tak lama kemudian, seorang wanita pun membuka pintu Wanita baju biru itu langsung terheran Dia mengira yang datang adalah Sarah temannya Kiddo pun menatapnya dengan tatapan sinis Sambil terbayang kejadian yang menimpanya beberapa waktu yang lalu Melibatkan pertarungannya dengan si wanita itu Tanpa basa-basi, Kiddo pun langsung menghajarnya dan mereka pun terlibat baku hantam Seisi ruang tamu, itu pun hancur berantakan akibat perkelahian mereka Dan cukup di ruangan itu, mereka pun terus melanjutkan pertarungan sampai ke dapur Saat mereka saling todong pisau dapur, anak wanita itu pulang dari sekolahnya Mereka pun langsung menyembunyikan pisau itu dan berlagak seolah tak terjadi apa-apa di sana Namun, walau pisau yang mereka pegang tak terlihat oleh si anak Kehancuran isi rumah cukup membuat si bocil ini bingung dan bertanya apa yang terjadi pada ibunya Ibunya pun menjawab jika semua kekacauan itu akibat ulah anjingnya yang nakal Dia juga mengenalkan Kiddo pada anaknya dan berkata jika Kiddo adalah teman lamanya Kiddo pun berpura-pura menyapanya sambil bertanya siapa namanya dan umur anak itu Kemudian wanita itu meminta anaknya masuk ke kamar karena dia berkata ingin mengobrol dengan teman lamanya itu Kiddo dan wanita itu pun lalu pergi ke dapur Dia berniat membuatkan kopi untuk Kiddo Wanita itu bernama Fernita Green atau biasa dipanggil Copperhead Ternyata mereka berdua adalah salah satu anggota The Deadly Fiver Squad Sambil ngopi santui Kiddo berkata bahwa akan tetap membunuh Fernita Walau tidak di sana karena ada anaknya Fernita juga meminta maaf dan menyesal karena waktu itu telah berniat membunuh Kiddo Namun Kiddo tak menghiraukan permintaan maaf itu Dan dengan santainya ia pun menjawab jika dia akan tetap membunuhnya Bahkan anak dan suaminya baru mereka akan impas Mengetahui itu Fernita lalu menantang Kiddo untuk bertarung one by one nanti malam di sebuah lapangan baseball Dia juga mengatur jam pertemuan dan pakaian yang harus dikenakan Kiddo Wanita itu lalu mengambil sebuah kotak serial dan berkata harus menyiapkan makanan untuk anaknya Namun siapa sangka ternyata kotak serial itu berisi sebuah pistol Saat Kiddo lengah, Fernita tiba-tiba menembak Kiddo dengan pistol di dalam kotak serial itu Karena tembakannya meleset, Kiddo pun langsung refleks menendang gelas kopi ke arah Fernita dan seketika mengambil pisaunya Dia pun melempar pisau itu ke arah Fernita sambil tertancap tepat di dadanya dan Fernita pun bewas Ternyata anak Fernita berada di sana dan melihat adegan pembunuhan ibunya itu Kiddo lalu meminta maaf dan berkata tak bermaksud membunuh ibunya Namun itu semua karena kesalahan ibunya sendiri Kemudian Kiddo pun pergi menaiki mobilnya lalu mengambil sebuah buku Di buku itu tertulis 5 nama yang diberi judul 5 daftar kematian Kiddo pun mencoret nama Fernita yang berada di urutan kedua Dan kita masuk ke capter kedua Di mana terlihat kondisi saat tragedi 4 tahun yang lalu menimpa Kiddo di Texas Terlihat di sebuah gereja ada beberapa orang yang telah tewas dan beberapa polisi yang sedang olah TKP Seorang pimpinan investigasi polisi lalu datang dan melihat-lihat sekitar isi gereja Dia lalu menatap seorang pengantin wanita yang disangka telah tewas Iya itu adalah Kiddo dan itu adalah pesta pernikahannya Tiba-tiba Kiddo terbatuk Mendari Kiddo belum mati mereka pun segera membawanya ke rumah sakit Setelah koma dan dirawap cukup lama Terlihat luka Kiddo semakin membaik Dan suatu hari seorang wanita dengan penutup mata berjalan dengan santui di rumah sakit sambil bersiul manja Lalu dia mengganti pakaian bagai seorang perawat dan masuk ke ruangan Kiddo Dia berencana membunuh Kiddo dengan menyuntikkan racun ke dalam cairan infusnya Namun tiba-tiba seorang pria bernama Bill menelponnya dan meminta wanita itu untuk menghentikan misi pembunuhan Kiddo Beberapa saat kemudian terlihat Kiddo tiba-tiba terbangun dan teringat kejadian ketika dia ditembak oleh Bill Kiddo langsung merabak kepala bekas tembakan itu dan merabak perutnya mencari bayinya yang kini telah lenyap dari rahimnya Dia pun sangat sedih dan berteriak histeris Mulai saat itulah Kiddo memutuskan untuk membalas dendam Kemudian terdengar suara dua orang pria yang menuju ke sana Kiddo langsung berpura-pura tidur kembali Kedua pria itu masuk dan salah satu pria memasang tarif $75 untuk sekali menikmati Kiddo Saat pria satunya keluar, dia langsung naik ke atas ranjang dan berniat menikmati Kiddo Namun saat pria itu ingin menciumnya, Kiddo yang berpura-pura tidur langsung menggigit bibir pria itu sekuat tenaga sampai mengeluarkan banyak darah Kiddo pun langsung membunuhnya dan bersiap kabur Sayangnya, karena sudah koma sangat lama, kaki Kiddo lumpuh dan tak bisa berjalan Lalu Kiddo mengambil sebilah pisau milik pria tadi dan bersembunyi Saat pria yang satunya kembali masuk ke sana, dia terheran melihat temannya telah terkapar penuh darah Kiddo pun langsung menyerangnya Dia lalu mengintrogasi pria itu dan bertanya di mana Bill berada sambil terus mengeprak kepala pria itu dengan pintu Melihat nama di baju pria itu, seketika Kiddo teringat sesuatu di mana saat ia koma di sana Pria itu sering datang untuk menikmatinya Tanpa pikir panjang, Kiddo langsung membunuhnya Saat mengambil kunci disaku pria itu, Kiddo tersadar bahwa ternyata itu adalah kunci mobil miliknya yang selama ini dibawa kabur pria itu Karena kesal, dia pun mengeprak kepala pria itu sekali lagi Kiddo lalu memakai baju yang digunakan pria itu dan kabur dengan sebuah kursi roda Setelah mengayuh dengan susah payah, Kiddo akhirnya menemukan mobil kuningnya itu Setelah berhasil masuk, dia pun terdiam sambil mengingat orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya Dan orang-orang tersebut adalah anggota The Deadlight Viber Squad Kiddo pun memutuskan target pertamanya adalah seorang wanita bernama Oren Aishi Seorang pembunuh bayaran ternama dari Jepang Dan kita masuk ke cap ter ketiga Di mana Kiddo menceritakan kisah dari Oren Aishi ini Aishi lahir di markas militer Amerika yang berada di Tokyo, Jepang Dia belas teran Jepang, Cina, dan Amerika Aishi telah menyaksikan pembunuhan sejak berumur 9 tahun Pembunuhan itu dilakukan oleh seorang bos Yakuza bernama Matsumoto terhadap kedua orang tuanya Saat itu di rumah Aishi terjadi sebuah perkelahian antara keluarganya dan anggota Yakuza Ayah Aishi berusaha melawan anggota Yakuza itu Namun dia akhirnya tertusuk pedang dan tewas di hadapan Aishi Yakuza itu juga menyiksa dan membunuh ibunya di atas kasur Di mana saat pedang itu menusuk ibunya bahkan hampir saja mengenainya yang sembunyi di bawah kasur Aishi pun terdiam dan meneteskan air matanya mengetahui kedua orang tuanya tewas Sebelum pergi mereka pun juga membakar rumahnya Untungnya Aishi dapat segera keluar menyelamatkan diri Sejak saat itulah dia bersumpah untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya Sekian tahun berlalu Aishi mencoba membalas dendam kepada bos Yakuza itu Dia memanfaatkan nafsu birahi bos Yakuza itu untuk melakukan sebuah adegan pergejutan Saat hal itu terjadi Aishi langsung menusuk bos Yakuza itu hingga bercucuran darah dan ia pun tewas Anggota Yakuza yang mendengar teriakan dari kamar bosnya itu langsung datang dan melepaskan tembakan Namun Aishi telah sembunyi di bawah kasur dan menembak balik mereka Di umur 20 tahun Aishi sudah menjadi pembunuh wanita yang sangat terkenal di dunia Salah satu aksi brutalnya adalah saat ia menembak pejabat Meksiko dengan snipernya Dan di umur 25 tahun Aishi menjadi salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan di sebuah gereja saat acara pernikahan Kiddo Kiddo yang berada di dalam mobilnya itu terus berusaha menggerakkan kakinya Hingga 13 jam kemudian dia berusaha Kiddo akhirnya bisa berjalan kembali Dia langsung mengendarai mobil itu ke bandara dan terbang ke Okinawa Jepang Sekarang kita masuk ke capter keempat Di mana Kiddo telah sampai di Okinawa dan mampir di sebuah warung Dia lalu mengobrol dengan pemilik warung itu dan berkata ingin bertemu dengan pria bernama Hattori Hanzo Seketika pria itu terdiam dan bertanya apa keperluannya bertemu Hattori Hanzo Kiddo pun menjelaskan bahwa dia butuh sebuah pedang untuk membalas dendam Ternyata pria itu adalah Hattori Hanzo yang dicarinya Dia pun langsung membawa Kiddo ke gudang yang berisi banyak koleksi pedang buatannya Kiddo melihat-lihat dan mengambil sebuah pedang Pria itu lalu mengatakan jika dia telah pensiun dari dunia perpedangan Dia pun mengambil pedangnya kembali dari tangan Kiddo Namun Kiddo terus berusaha membujuknya dan berkata bahwa musuhnya kali inilah mantan muridnya sendiri yang bernama Bill Hanzo yang sepertinya punya dendam pribadi dengan Bill Akhirnya setuju membuat sebuah pedang untuk Kiddo dengan durasi waktu pembuatan selama sebulan Dan sebulan kemudian pedang itu pun selesai dibuat Menurut Hanzo itu adalah pedang terbaik yang pernah ia buat Hanzo pun lalu memberi pedang itu kepada Kiddo Dan kita lanjut ke chapter kelima Setelah setahun pembunuhan Kiddo Orang Aishi didanai oleh Bill untuk mendirikan kelompoknya sendiri Seorang wanita di sampingnya bernama Sophie Fatel Wanita berdarah Perancis Jepang itu diangkat menjadi pengacaranya Sedangkan gadis berbaju sekolah adalah pengawal pribadi Aishi yang bernama Gogo Yubari Yang masih berusia 17 tahun dan pria botak di samping Yubari bernama Jonimo Dia diangkat menjadi jenderal kepala pasukannya Namun di sana ada seorang pria bernama Tanaka yang tidak suka dengan Aishi Dia tidak setuju jika ada orang campuran Jepang, Cina, Amerika yang menjadi penguasa di sana Mereka sempat adu mulut sampai tiba-tiba Aishi naik ke atas meja dan berlarian ke arah Tanaka Dengan sangat cepat Aishi langsung memenggal kepala pria itu hingga putus Dan mengelinding di atas meja mereka Aishi lalu meyakinkan yang lainnya bahwa dia layak menjadi pemimpin Dia juga mengancam jika ada yang rasis lagi di hadapannya Maka dia juga tak segan-segan untuk memenggal kepalanya Sim berpindah pada Kiddo yang berada di pesawat untuk menemui Aishi di Tokyo Di sisi lain juga terlihat Aishi sedang dalam perjalanan dan dikawal oleh anggotanya Sesampai di Tokyo, Kiddo yang mengenakan setelan serba kuning itu pun menaiki sebuah motor Dan sempat bersebelahan dengan mobil yang dinaiki Sophie Mereka berdua pun berhenti di lampu merah Kiddo sempat melihat Sophie dan ingat bahwa Sophie ada di gereja pada saat tragedi yang menimpa Kiddo Kiddo pun langsung ngebut dan cap gas entah kemana Di sisi lain Aishi dan anggota gengnya pergi ke sebuah restoran Pemilik tempat itu menyambut mereka dan mengerahkan mereka ke sebuah ruangan khusus Ternyata Kiddo juga berada di sana Aishi dan anak buahnya yang sedang bercanda tawa menyadari kehadiran Kiddo dan langsung memerintahkan Yubari untuk memeriksa Namun saat Yubari datang, Kiddo telah hilang Ternyata Kiddo telah bersembunyi di langit-langit restoran tepat di atas Yubari berdiri Setelah memastikan tidak ada ancaman, Yubari pun kembali masuk ke dalam Kiddo lalu turun dan masuk ke toilet untuk mengganti pakaian Tak lama kemudian, Sophie juga pergi ke toilet Dengan amarah yang sudah memuncak, Kiddo langsung menyendra Sophie di hadapan Aishi Lalu Kiddo langsung menebas tangan Sophie hingga putus Semua pengunjung restoran seketika berlari ketakutan Kiddo lalu berjalan dengan sangar ke arah Aishi sambil memegang pedangnya Aishi pun langsung mengarahkan satu persatu anak buahnya untuk membantai Kiddo Namun mereka bukanlah tandingan yang sepadan dengan Kiddo Dia dengan mudah menghabisi mereka semua dan bahkan meminta tambahan anak buah Aishi untuk dibantai Kemudian Yubari datang Dia dan Kiddo sempat basah-basih sejenak hingga akhirnya mereka berdua langsung bergelut dengan senjatanya masing-masing Yubari sempat beberapa kali menyerangnya dan membuat Kiddo kewalahan Namun Kiddo yang dipenuhi amarah tak akan menyerah begitu saja Saat Yubari mengayunkan bola besi berdurinya Kiddo berhasil menangki sampai bola besi berduri itu mengenai diri Yubari sendiri Yubari pun terkapar namun masih mampu melawan Dia lalu menekan sebuah tombol dan bola besi itu mengeluarkan mata pisau Mereka kembali bertarung sampai Kiddo berhasil dijekik dengan rantai bola besi itu Namun karena belum ajal, kebetulan aja ada sebuah balok dengan paku di dekat Kiddo Dia langsung mengambil balok itu Menghantam kaki dan kepala Yubari hingga ia pun tewas Aishi yang melihat kejadian itu langsung mengeluarkan pedangnya Namun sekumpulan anggota kelompoknya tiba-tiba datang termasuk si botak Johnny Mereka langsung mengoroyok Kiddo secara berjamaah Singkat cerita, Kiddo akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua Termasuk si botak Johnny yang ditebas kakinya oleh Kiddo hingga jatuh ke dalam sebuah kolam darah Kemudian Kiddo mengejar Aishi ke sebuah tempat bersalju Aishi yang berada di sana bertanya dari mana Kiddo mendapatkan pedang keren khas Jepang itu Kiddo pun menjawab dia mendapatkannya dari Hattori Hanzo Mendengar nama itu, Aishi langsung terkejut dan tak percaya Tanpa memperpanjang muka timah, mereka pun langsung memasang kuda-kuda dan saling adu bacok Awalnya Kiddo sempat terkena bacokan pedang Aishi hingga ia terkapar Namun Kiddo berusaha menguatkan dirinya dan kembali bangun Mereka melanjutkan pertarungan dan Kiddo berhasil membalas serangannya Mereka berhenti sejenak dan Orin Aishi sempat meminta maaf pada Kiddo Dan Kiddo juga menerima permintaan maafnya Namun maaf bukan berarti menyelesaikan masalah Dendam tetaplah dendam yang harus dibalaskan Dan benar saja mereka kembali adu bacok Sampai akhirnya bacokan Kiddo berhasil menebas kepala Aishi Hingga memisahkan kulit kepala berserta rambut dengan kepalanya Dan Orin Aishi pun tewas seketika Lalu Kiddo duduk di sebuah bangku sambil mencoret nama Aishi dari buku daftar targetnya Kiddo lalu membawa Sophie dan melemparnya ke depan sebuah rumah sakit Para perawat datang menolongnya Tak lama kemudian Bill datang ke sana menemui Sophie Sophie meminta maaf pada Bill atas pengkhianatan yang ia lakukan Ternyata sebelum Sophie dilempar ke rumah sakit Kiddo telah mengintrogasinya tentang rahasia kelompok Daily Piper Kiddo juga menitipkan sebuah pesan agar disampaikan pada Bill Bahwa mereka semua akan bernasib sama dengan Aishi Scene kemudian berganti pada Kiddo yang berada di pesawat Dia mengambil buku catatannya dan menulis 5 nama Yaitu Orin Aishi, Verita Green, Pat, Ellie Driver, dan Bill Dan di adegan terakhir kita diperlihatkan dengan ungkapan Bill Yang mengatakan jika anak Kiddo masih hidup Dan film pun selesai Jika video ini banyak peminatnya nanti saya akan membuat Kill Bill Season 2 So, Mimin minta pamit sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya